Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sallallahu alhammad Allahumma sallallahu alhammad Mohon maaf Ini Ya tadi kesalahan kode Yang diberikan Sudah masuk Disambil jalan nanti kita mulai saja Anak-anak sekalian Apa namanya Kita beruntung hari ini kita Dapat kesempatan Mendapatkan ilmu dari Bapak Asosiat Profesor Dr. Nurul Huda Beliau dosen di Malaysia Beliau sebelumnya dosen di Universitas Sains Malaysia Terus pindah ke Terengganu Sekarang di Universiti Malaysia Sabah Beliau Adalah pakar di bidang Sensori ini dan Kita Nanti kita Saya meminta Beliau untuk Dalam kuliah Pertemuan kuliah Kali ini Ada dua Satu minta Pentingnya Sensori ini Jadi Sensori bukan Bukan ada Suplemen saja Tapi ini adalah Suatu bidang yang penting Dalam food technology Kemudian bagaimana Anda memahami Sensori Teori sensory ini Dalam pertemuan ini Dasar-dasarnya Sudah diajarkan oleh Bapak Mas Mula dan Ibu Dian juga Sehingga nanti Mudah-mudahan ini Memperkaya dan Menambah Pembahaman Anda Mengenai Sensori ini Untuk itu Waktu dan Tempat Kita Persilahkan Pak Nurul Silakan Pak Nurul Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Bapak Pizan Kesempatan diberikan Untuk sedikit Berbagi Pengalaman Kepada Adik-adik Mahasiswa Teologi Asil Pertanian Seperti yang Disampaikan oleh Pak Nurul Fizal tadi Saya adalah Staff pengajar Untuk Mata kuliah Penilaian Sensori ini Daripada Belasan tahun Yang lalu Semenjak Saya bekerja Di Malaysia Mungkin Dari Presentation Mungkin Dari Isu Dilever Dari Lecturer Sudah Disampaikan Dari Dosen Sebelumnya Mungkin Cuma Sekedar Reminder Sajalah Dan Kalau ada Banyak Tanya Lebih Baik Mungkin Share Dari Q&A Kalau Ada Setiap Jadi Kalau Tanya Langsung Tanya Mungkin Lebih Perus Begitu Mungkin Boleh Saya Share Puan Nubiza My Slide Silahkan Okay Mungkin Saya akan Slide So Untuk Student Untuk Masiswa Jadi Nanti Kalau Ada Yang Ditanya Itu Saja Ditanya Jadi Lebih Lebih Mudah Untuk Kita Menjalankan Kuliah Ini Boleh Lihat Slide Saya Ya Jelas Okay Clear Ini Terima Kasih Ini Mungkin Samiswa Dideliber By Pemilikan Jadi Ini Mungkin Just Remain Saja To Be Clear Sampaikan Kalau Ada Ditanyakan Nanti Ditanyakan Lagi Mungkin Sekedar Menambah Kemahaman Tentang Penilaian Serian Jadi Posisi Timbing Saya Di Sandakan Sandakan Ini Ada Di Pulau Kalimantan Pulau Pornio Di Bagian Paling Atas Kampus Ini Adalah Komisi Malaysia Sabah Dia Ada Tiga Kampus Main Kampus Ada Kota Kinabalu Kampus Adalah Fakultas Pertanian Lestari Ini Ada Di Kampus Kedua Yang Mengarah Kampus 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 Fakultas Fakultas Di Sini Fakultas Pertanian Lestari Ada Lagi Satu Fakulti Kewangan Antarabangsa Internasional Finance Itu Pulau Labuan Namanya Pulau Bebas Cukai Tapi Tampak Di Sini Karena Dia Agak Dekat Dengan Kampus Ini Kampus Ini Kampus Berusaha Petanakan Dan Berusaha Petanian Tanaman Pangan Atau Gronomi Hurtikultura Kampus Ini Sangat Besar Dan Semua Ada Kepuluh Di Kampus Sendakani Mungkin Kalau Ada Rezeki Nanti Mungkin Pembelajar Lain Boleh Datang Untuk Kunjung Di Sini Untuk Menambah Awasan Ini Yang Betul Exposure Dengan Banyak Exposure Mungkin Banyak Perkara Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Ini Adalah Kalau Bidang Sama Yang Tadi Saya Adalah Bidang Food Sains Processing Bidang Gizi Dan Juga Tentang Alam Food Jadi Kalau Nanti Ada Yang Not Clear Dari My Presentation Itu Boleh Bawa Whatsapp Kalau Ada Yang Ditanyakan Kalau Ada Menteri Yang Mungkin Saya Tidak Dapat Menjelaskan Dengan Lebih Detail Untuk Pertemuan Pada Hari Ini Jadi Ini Tahun Lepas Saya Tersenarai Di Rekonis Sebagai One Of Two Percent Scientist Dalam Bidang Food Science Dan Education Jadi Menteri Yang Saya Bincang Ini Ada Di Textbook Jadi Banyak Textbook Yang Boleh Kita Gunakan Untuk Belajar Sensri Ini Jadi Kalau Di Malaysia Biasa Kita Guna Buku Prinsip Penilaian Sensri Yang Ditulis oleh Prof. Minabullah Prof. Minabullah Adalah Bimbing Saya Pada Sewaktu Saya Setiga Di UKM Tahun 97 2001 Kemudian Ada Juga Buku Daripada Prof. Edgar The Sensri Testing Method Ini Daripada Kansas State University Saya Pernah Datang Kansas State University Berkau Dengan Dia Poabone 2 3 Week Datang Kansas State Dan Poabone Adalah Salah Adalah Sensri Scientist Di Dunia Dia Adalah Editor Untuk Jurnal Sensri Studies Yang Sangat Tinggi Dia Punya Tingkat Kesukaan Untuk Di Sana Saya Juga Pernah Berguru Kepada Prof. Carr Dr. Carr Daripada US Dia Adalah Buku Untang Sensri Teknik Yang Ada Juga Buku Yang Yang Cita Mengenanya Pengurutan Sensri Ini Sudah Menjadi Satu Pertahuan Yang Utama Dia Bukan Satu Yang Sambil Sambil Tapi Dia Sudah Menjadi Satu Cabang Ilmu Yang Dikembangkan Dengan Lebih Detail Di Universiti Lain Kalau Di Tempat Lain Sensri Ini Adalah Matrikulah Yang Tersendiri Saya Bisa Tahu Di Andalas Di Bagaimana Tapi Di Tempat Di Pemanyakan Universiti Pertahuan Sensri Ini Adalah Khusus Yang Sendiri Kadang Ada Tiga Unit Tiga SKS Kadang Ada Empat SKS Gantung Bagaimana Universiti Sebut Jadi Tepat Selanjutnya Ada Lab Jadi Ini Untuk Memberi Apa Memberikan Impression Bahwa Sensri Ini Bukan Satu Yang Yang Bisa Dibat Bagaimana Main Dia Adalah Bagai Satu Ibu Tersendiri Malah Dari Kansas Teng Isti Masa-masa Saya Menungi Pop Edgar Ini Untuk S2 Ada Khusus S2 Bidang Sensori Jadi Bidang S2 Bidang S2 Bukan S2 Dalam Bidang Food Sain Ataupun Ilmu Pangan Ataupun Teknologi Sepertanian Tapi Dia Ada Juga Master NPSD Dalam Bidang Food Sensory Karena Itu Dia Anggap Ilmu Yang Sangat Besar Dan Banyak Hal Yang Bisa Diteliti Dengan Menggunakan Sensori Ini Banyak Sekarang Ini Banyak Banyak Software Sensori Yang Sudah Dikembangkan Jadi Bila Misalnya Dapur Usaha Ingin Melakukan Sesuatu Sensori Di Selur Dunia Maka Dia Memulakan Software Tentu Jadi Bisa Menggunakan Software Yang Tersedia Untuk Melakukan Analisis Sensori Ini Karena Dia Bukan Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Sesuatu Yang Tidak Kurang Penting Dia Semakin Penting Sensori Ini Dalam Pembangun Produk Makanan Jadi Kalau Kita Melihat Apa Itu Sensori Ini Sudah Dinyatakan Ini Adalah Suatu Sain Disiplin Jadi Dari Tahun 1975 Lagi Ini Adalah Definition Yang Sudah Diberikan Oleh Institut Of Food Technology Daripada US Ini Tahun 50 Tahun Lepas Lagi Lalu Sudah Ada Definition Bahawa Sensori Adalah Satu Sain Disiplin Jadi Bukan Merupakan Ilmu Yang Tidak Penting Tapi Satu Disiplin Ilmu Yang Ilmiah Yang Memiliki Kontribusi Yang Sangat Besar Di Dalam Food Product Development Dan Dia Digunakan Untuk Menjalankan Dan Menurut Analisis Dan Meninterpretasikan Daripada Sifat-sifat Bahan Makanan Dan Makhatik Yang Lain Arti Disini Bahawa Sensori We Can Apply Sensori Not Only For Food Product But Also Non Food Product Maknanya Application Dua Sensor Ini Boleh Pada Food Application Ataupun Non Food Application Dengan Menggunakan Sensor Yang Ada Di Dalam Oleh Manusia Jadi Dia Bentuk Sensor Yang Ada Melalui Proses Perlihatan Melalui Proses Indera Sensor Yang Ada Dalam Tubuh Manusia Dan Pengertian Daripada Sensor Ini Bukan Hanya Menuju Kepada Yang Disampaikan By Institute Of Food Science Institute Of Food Technology Tapi Juga Oleh Institut Institut Lain Lembaga Lembaga Lain Seperti Kalau Di UK Kalau IFD Ini Di US Kalau Di UK Dia Institut Of Food Science Ataupun Yang Di Bukan Global Dia Air Post Ataupun Untuk Europe Dia Ada Airport Ataupun Lengbaga Profesional Sendiri Jadi Pakar-pakar Sensory Ini Dia Ada Society Sendiri Karena Ilmu Sensory Ini Makin Makin Berkembang Makin Detail Dan Makin Banyak Orang Yang Bergabung Di Dalam Masalah Sensory Ini Untuk Berkaitan Dengan Sensory Sehingga Ada SPSSB Ini Society For Sensory Profesional Jadi Orang Kerja Dalam Bidang Sensory Ini Sudah Ada Dari Satu Sendiri Disebut Dengan Society Of Sensory Profesional Jadi Ini Dia Punya Headquarter Dia Kantor Dia Adalah Di US Saya Pernah Jadi Member Dia Untuk Berapa Tahun Daripada Society For Sensory Profesional Ini Untuk Memerikan Memahaman Bahawa Sensory Ini Bukan Bukan Bidang Yang Tidak Penting Dia Sangat Penting Sekarang Ini Dan Memberikan Kontidusi Yang Besar Di Dalam Formulasi Produk Makanan Kanan ZN Kita Ingat Bahawa Yang Diinginkan Oleh Pengguna Oleh Kemanusia Kadang Setiap Manusia Memiliki Kecilinan Kecilinan Tentu Memiliki Preferen Preferen Yang Berbeza Untuk Setiap Orang Kalau Dia Muda Mungkin Lain Preferen Kalau Tua Lain Lagi Kalau Sihat Lain Lain Kalau Dia Sakit Ada Difek Preferen Karena Kalau Orang Sakit Dan Baru Sembuh Dia Mungkin Memerlukan Ciri Makanan Tentu Yang Sesuai Untuk Mereka Juga Orang Tua Yang Sesuai Dengan Makanan Orang Tua Tidak Sama Dengan Makanan Orang Yang Mudah Karena Ada Berapa Puan Puban Dalam Fungsi Tubuhnya Sehingga Ciri-ciri Sensri Untuk Orang Tua Agak Berbeza Dibandingkan Dengan Orang Yang Mudah Orang Yang Baru Selalui Perbedahan Misalnya Dia Juga Menurutkan Ciri-ciri Makanan Tentu Supaya Makanan Tersebut Bisa Dapat Diterima Dapat Mengikut Cita Rasa Mereka Karena Puan Ini Menjadi Semakin Penting Karena Ada Berapa Perkara Yang Perlu Disesuaikan Terutama Dengan Berubah Nya Juga Lifestyle Jadi Ada Perubahan Lifestyle Perubahan Gaya Hidup Yang Akhirnya Membuat Producer Makanan Ini Perlu Menyusihkan Diri Dengan Target Mereka Contoh Misalnya Di Jepun Kalau Jepun Dulu Adalah Mereka Banyak Makan Ikan Tapi Sekarang Yang Generation Orang Muda Sudah Berlari Kepada Makan Daging Karena Terpengaruh Dengan Western Kacil Dan Bila Western Produk Manufacturing Ini Mengirimkan Export Produk Amerika Keput 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 Mungkin Dia punya Preference Pada Daging Terima Sekurang Dia Need To Study Their Bihar Target Market Mereka Supaya Produk Mereka Itu Boleh Memasuki Market Dan Ini Memulakan Analisis Berkaitan Sensory Preference Daripada Target Mereka Jadi Tiap Daerah Tiap Orang Tiap Background Yang Berbeza Target Sensory Preference Tidak Sama Karena Dia Bersifat Suatu Yang Subjektif Mereka Memiliki Background Yang Berbeza Memiliki Preferen Berbeza Terhadap Kodak Makanan Yang Dihkannya Mereka Itu Sensory Ini Boleh Menolong Sensory Ini Boleh Memberikan Suatu Guideline Kepada Produk Makanan Pabrik Makanan Dalam Merancang Mereka Untuk Target Mereka Juga Misalnya Dalam Proses Untuk Menghasilkan Kodak Makanan Ada Proses Yang Mesti Dilakukan Supaya Makanan Itu Boleh Dapat Bertahan Lebih Lama Karena Itu Juga Membuat Ciri-Ciri Tentu Supaya Dalam Proses Loss Of Quality Ini Tidak Signifikan Dan Kalau Loss Quality Signifikan Maka Dia Mengubahkan Satu Keuang Kegugian Kepada 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 Pusat Kepada Loss Off Benefit Daripada Produk Yang Profit Dia Akan Berkuang Jadi Dia Akan Melakukan Analisa Dari Seterentu Dan Juga Supaya Produk Tidak Melambih Penurunan Dari Segi Perafuran Dia Tidak Penurunan Dari Kita Mesti Lihat Bahwa Manusialah Konsumen Yang Kampukan apa produk itu bisa diterima apa tidak. Jadi sensor ini mulai daripada asal, daripada awal atau beginning, dia ada step-step yang mesti dilakukan in order to make sure that we can make proper analysis untuk produk yang akan kita hasilkan dan akan dimarketkan kepada target market tertentu. Jadi kalau kita lihat bahawa sensor ini dia banyak tujuan-tujuan yang boleh digunakan if we go more detail dia. Tapi tujuan utama dia adalah untuk mendapatkan maklumat informasi tentang makanan tersebut. Jadi bukan tentang makannya. Karena we need to make sure ya. Kalau during session 3 test, tujuan dia bukan untuk memakan produk yang ditest. Tapi adalah untuk mendapatkan informasi tentang apa yang ada di dalam produk makan tersebut. Alatuh Zemin Postle dapatkan, menemukan informasi tentang produk yang akan kita test. Karena itu kadang-kadang untuk my personal test, kalau biasanya student saya melakukan analisis sensory, saya larang untuk student itu untuk tidak menelan makanan tersebut. Kecuali kalau dalam attribute yang dimilai itu termasuk dalam penelan. Jadi biasanya kalau misalnya ada attribute after test. Jadi after test itu kalau kita perlu menelan ya. Jadi kalau kita perlu menelan, ada attribute after test, and then the panelist dia perlu mensualo, dia perlu menelan ya. Tapi kalau dia tidak perlu menelan, biasanya saya tidak menelan, apa, encourage to panelist untuk menelan sebut. Jadi sebut dikunyah, selepas dikunyah setelah aktif semua property attribute daripada setelah itu dia nilai, kemudian dia mengutahkan. Jadi dikunyahkan kembali, kemudian dikumuh-kumuh lagi, baru pukul. Pergi ke next step. Karena again, pertama adalah untuk memastikan bahwa dia tidak akan kenyang. Jadi kalau misalnya dia kenyang, mungkin akan berpengaruh. Kalau dia put dia full ya, maka dia akan berpengaruh terhadap next sample. Tapi kalau misalnya dia put dia tidak bertambah, dia punya stomach itu masih dalam jumlah yang normal, dalam jumlah yang biasa, mungkin dia akan mengurangkan bias dia. Kerana itu normally kalau my student conduct as a sensory test, maka saya melarang dia untuk menelan. Melarang panelist untuk menelan makanan. Kecuali kalau attribute after test dia. Kerana kita tidak ingin panelist itu dia kenyang dalam proses ini. Jadi di dalam proses ini, kita menggunakan hoof sensor yang ada dalam badan panelistnya untuk membuat analisis tentang keadaan fisikal. Fisikal ini misalnya tentang tekstur dia. Jadi tekstur apa? Tekstur dia keras, lembut, apakah berminyak, apakah dia itu lengket. Itu adalah tekstur fisikal. Fisikal property yang kita dapatkan informasi daripada produk sebut. Juga kemikal dia, misalnya manisnya, kemasaman dia, kemasinan dia. Itu adalah yang diperi oleh parten-parten kemikal. Dan juga mungkin daripada mikrobiologi dia, daripada bau. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan sensor ini untuk menilai mutu atau kualiti dari produk. Produk sebab fisikal dia, sebab kemikal dia, dan juga mikrobiologi dia dengan menggunakan sensor yang ada dalam badan petani. Jadi kalau misalnya kita smell, dia sudah bau, dia bau, dia sudah tidak suka, kita emanan, dia punya mikrobiologi dia sudah di luar yang kita inginkan. Karena itu kita boleh melakukan prediction tentang mikrobiologi dia berdasarkan bau daripada produk sebut. Dan juga kita boleh menggunakan sensor untuk melihat apa perubahan yang berlaku kalau misalnya kita melakukan perubahan processing dia. Misalnya kita melakukan perubahan processing kalau misalnya produk diproses dengan menggunakan temperatur 70, kemudian kita mengurangkan temperatur kepada 60, dan apa kesannya terhadap performa daripada produk sebut. Juga apa yang berlaku, perubahan berlaku pada waktu pengangkutan daripada produk sebut. Especially kalau misalnya kita punya target market yang ada jauh. Jadi dia bukan masa untuk dikrim ke dalam target market apakah ada perubahan yang berlaku apa tidak. Especially kalau misalnya kita buah, kalau buah itu dia akan mature, jadi dia akan berkembang, dia akan klimatrik, maklumatrik, mungkin sudah belajar ya. Jadi kalau kita pastikan misalnya berapa target market kita, berapa lama transportasi itu akan sampai. How long we can reach target market kita ini? Apakah tiga hari, empat hari, ataupun lima hari. Jadi kita akan pastikan when the product enters the market, sampai pada product market, dia sudah dalam tingkat kematangan maturity yang kita inginkan. Dan itu kita boleh melihat daripada segi sensory. Dan kita pastikan bahwa produk bila dia enter the market, sampai dalam market ini, dia memang sudah siap untuk dikonsumsi dia. Tapi kalau misalnya kita loss of prediction ini, mungkin bila kita sampai pada market kita, dia sudah override, dia sudah terlalu matang. Di reopening dia sudah terlepas, sehingga dia sudah tidak dalam keadaan yang terbaik dari segi matahari sensory. Jadi kemudian juga dalam storage, berapa lama kita boleh simpan dia, kemudian berapa tempat itu yang kita perlukan untuk menyimpan ini, kita boleh melihat daripada sensory. Kita pastikan bahwa during the storage ini, tidak berlaku perubahan-perubahan sensory yang boleh menurunkan preference daripada pengguna ataupun target market kita di dalam penuh masa, dia distribusikan ke dalam pasar. Kemudian juga during the marketing, kadang-kadang kalau marketing kita juga pastikan. Apa yang contoh dalam marketingnya, kalau misalnya dalam keadaan sensory bahwa produk sebut, mungkin tidak baik kalau misalnya dia nampak kulit dia. Because if the customer, dia tengok dia punya kulit, mungkin dia punya kulit in by natural, kulit itu tidak baik. Karena mungkin ada dalam kecatatan ya, misal mango ya. Jadi mungkin ada binti-binti hitam, mungkin tidak sesuai. And then we can do something. Mungkin pada waktu marketing kita tidak buat dalam kulit tapi mungkin kita sudah peeling dia. Jadi maksudnya kita sudah buang kulitnya in order to make sure the panelist ini masih boleh menerima. Jadi kalau misalnya produk sebut tidak ada kulit, kita sudah buang kulitnya aman, dia tidak akan tahu bahwa ada binti-binti hitam misalnya di dalam kulit mango tersebut. Ini adalah in order to mendapatkan market yang lebih baik dalam produk kita ini. Dan biasanya kalau piti ini, biasanya penilaiannya berasal daripada penilaian mata dulu. Jadi penilaian seri ini berasal daripada penilaian mata, kita berasal daripada warna. Jadi warna adalah bentuk yang sangat penting. Warna dan bentuk ini sangat penting di dalam penilaian sensory. Kemudian selebar warna, bawa kita bau, odor dia, kemudian flavor dia, rasa aroma dia, kemudian tekstur dia. Jadi tekstur ini adalah step-step daripada penilaian sensory. Dan seperti yang saya sampaikan, kita boleh menggunakan tentang sensory ini bukan hanya untuk food application tapi juga untuk non-food application. Karena dia punya prinsipal, it's almost similar. Jadi kita boleh gunakan untuk food application ataupun non-food application. Jadi kalau kita sedang melihat tadi bahwa sensory ini adalah kita menggunakan sensor. Sensor yang ada di dalam badan kita. Yang pertama adalah menggunakan mata. Ini menggunakan appearance. Ini menggunakan mata. Kemudian menggunakan hidung. Dan menggunakan mulut kita. Kemudian mulut masih adalah lidah dan gigi untuk tekstur dan rasa. Kemudian menggunakan telinga. Telinga adalah juga bukan-bukan kontribusi terhadap mutu daripada suatu produk. Jadi telinga misalnya tekstur dia. Jadi kalau kita menggunakan, misalnya kita mengkonsumsi ataupun menghasilkan produk yang crispy. Yang crispy misalnya kentang goreng ya. Banyak potato chip. Kita memerlukan pengguna ataupun customer memerlukan bunyi yang tertentu semasa dia menggigit produk tersebut. Jadi kalau produk yang crispy ini dia tidak nampak crispy, tidak menggunakan bunyi. Hearing dia tidak sesuai. Bunyi dia tidak sesuai. Maka dia akan consider dia tidak akan menerima produk tersebut. Kerana bunyi adalah salah satu parameter yang boleh digunakan to determine the quality of the product. Jadi banyak mungkin orang tak sedar bahawa bunyi satu produk ini bukan kontribusi juga terhadap quality pula. Bila loss dia punya bunyi itu, bunyi tidak masih bunyi dingin kan, maka dia akan penuh dia tidak enjoy makannya. So simple, penuh yang mudah itu adalah kalau kita ada potato chip, Mr.Potato misalnya. Kalau kita makan potato chip, Mr.Potato itu atau Sarmento. Kalau kita tidak gigit, dia gigit ya. Dia punya chip itu tidak berbunyi, ini consider tidak sedap, tidak menunggu kriteria kita. Kerana because we are looking for certain level of the texture quality dia daripada bunyi yang dihasilkannya. Jadi indera yang ada dalam badan kita ini, dia digunakan, dia adalah penasuri untuk menentukan ataupun untuk menanalisis mutu sesuatu produk makanan. Dan kita mesti memahami bahawa makanan adalah satu industri yang tidak akan berhenti untuk kembang. Dia industri yang tidak pernah mengalami masalah untuk utama. Jadi keperluan makanan ini akan makin meningkat terus-menerus. Tidak ada industri yang, industri makanan tidak akan pernah mengalami penurunan. Dia selalu akan meningkat. Kerana memang keperluan manusia dalam makanan ini tidak akan berhenti. Selalu akan meningkat. Kerana itu dalam industri makanan ini, dia sangat penting untuk mengetahui juga mutu sesuatu dia. Kerana adalah industri yang tidak akan pernah mengalami penurunan kustomer dia. Dan malah dijangkakan, depredisian dia, perkampita konsumsi ini akan langsung meningkat. Jadi kalau misalnya jumlah yang kita konsumsi dia, jumlah kalori yang kita yakin lama akan meningkat dengan meningkat waktu. Jadi kalau misalnya dalam peserta ini, pada tahun 90, ini adalah dia punya kalori 4,000, sehingga pada diramakan pada tahun 2030, 6,300, 39 kalori yang akan meningkat jumlah kalori yang akan diperlukan oleh manusia ini. Jadi secara general-general, dia punya bisnis ataupun di dalam value dia untuk industri makanan ini akan mungkin meningkat sesuai dengan keperluan manusia. Kerana itu, pengetahuan tentang bagaimana merasihkan produk makanan yang disukai oleh manusia, oleh kustomer ini adalah sangat penting. Dan ini diapakan melalui pemutuan sensori. Jadi secara general, sensori ini akan memberikan pengaruh terhadap semua produk makanan. Apapun yang berkaitan dengan industri makanan ini adalah bermula daripada sensori. Jadi kalau kita melihat sama ada daripada yang sebelah kiri ataupun kanannya, yang berasal daripada dua referensi dan teks, apa yang pada dia punya intinya adalah sama. Sensori, penilaian sensori, memberikan pengaruh terhadap penghasilan makanan secara industri. Marketing dia, manufakturkan dia, dan dia punya legal dia, dia punya kualiti kontrol, semua mengajuk kepada nilai sensori. Karena itu kontribusi daripada ilmu sensori di dalam penghasilan produk makanan ini sesuatu yang esensial. Karena itu kita tidak boleh, kita harus mengambil, memberikan proper attention terhadap penilaian sensori ini. Karena general, sensori bahwa produk ini akan dinilai oleh manusia. Dan ini perlu memenuhi ciri-ciri sensori yang diinginkan oleh target market kita. Jadi secara ringkasnya, penguntuan sensori ini diperlukan untuk pengembangan produk baru. Jadi produk baru yang kita, kalau kita ingin buat produk baru, maka kita perlu menggunakan pengembangan sensori yang sesuai di dalam merancang supaya mendesain, supaya produk tersebut boleh bisa suksesful di market. Juga penilaian ini diperlukan untuk produk matching. Jadi kita produk matching, kita ingin matchingkan produk kita dengan produk yang lain. Misalnya kita ada produk A sudah suksesful di market dan kita ingin buat produk yang sama dengan produk tersebut. Jadi kita ingin matchingkan produk yang kita buat dengan produk yang ada di market. Jadi kita membuat produk yang kompetitor. Kemudian juga produk improvement. Jadi produk kita ini sudah ada atau produk sudah, tapi kita mempunyai dia. Mungkin improvement ini dalam misalnya untuk dia punya positif, ada respon daripada customer kita, bahwa produk ini tidak memiliki ciri-ciri yang mereka inginkan lagi. Atau pada masa sama ada produk kompetitor yang datang dan menurunkan market kita. Jadi bila sales itu menjadi menurun dan mereka tidak mengeditifkan, kenapa dia punya sales daripada produk menurun? Mungkin dia pun mengimpul dia. Mungkin karena ada produk-produk yang lain yang baru masuk yang menjadi kompetitor. Dan membuat market kita ini berkurang jadinya. Kemudian kita perlu untuk improve the quality of produk, supaya dia boleh lagi mengejar ketinggalan dibandingkan produk-produk yang kompetitor. Kemudian kalau kita ingin mengubah prosesnya. Mungkin misalnya kita ada menggunakan suatu equipment, tapi equipment itu mungkin dia rusak dan kita perlu menggunakan dokumen. Jadi kita perlu mengubah prosesnya. Dan kalau dia tidak berubah proses, tapi kita tidak ingin sifat-sifat ataupun ciri-ciri daripada produk itu terganggu. Kita ingin memaintain sifat-sifat daripada produk. Karena produk itu sudah pengguna ataupun kita punya market, sudah merasa bahwa produk kita adalah perfect. Dan kalau kita menukar proses karena mungkin alatnya bertukar, maka kita akan memastikan bahwa produk yang kita hasilkan itu tidak mengalami perubahan. Karena kalau berubah, nanti berubah lagi dia punya quality dia. Atau mungkin mengurangkan cost dia. Jadi kita ingin kurang cost dia. Kurang cost dengan menggunakan alternatif material dia. Karena mungkin supaya pengguna ataupun target market kita ini tidak merasa bahwa produk itu menjadi mahal. Jadi kalau kita ingin kurang cost, maka kita pastikan kalau kita memiliki pemberang cost dengan mengganti sebahagian daripada bahan itu dengan bahan yang murah, kita pastikan dia tidak mengganggu mutu daripada produk kita sendiri. Atau untuk quality control. Jadi untuk quality control, kita ingin pastikan misalnya kita menggunakan beberapa supplier untuk bahan material kita. Dan kita memastikan bahwa supplier itu mendatangkan bahan yang mutu dia sama. dan in order to produce, to maintain the quality of the product, kita ingin pastikan bahwa semua supply yang supply ingredient yang kita gunakan di dalam penghasilan produk makanan itu, itulah memiliki mutu yang tinggi. Jadi kita gunakan sensor ini untuk quality control. Atau untuk storage stability dia. Misalnya kita ada target market yang jauh dan dia ingin to store dari produk, ataupun kita perlu menyimpan raw material untuk penghasilan produk kita. Dan kita ada untuk memastikan bahwa raw material ataupun produk ini adalah stabil semasa marketing atau transportation, kita perlu juga menggunakan kadar sensor ini. Supaya kita boleh mempertahankan mutu produk kita sebab itu pada transportation ataupun pada waktu marketing. Ataupun product grading. Jadi kita ingin buat beberapa grade-grade produk. Jadi dia satu produk tapi ada grade dia. Grade A, grade B, grade C. Grade A, of course, dia punya target market adalah target market yang lebih tinggi, premium quality dia. Ini adalah untuk dia punya grade A. Kemudian ada juga yang grade B. Grade B mungkin dia punya raw material itu kita kurangkan sedikit, ataupun dia punya ingredient itu sudah kurang sedikit dan harga dia agak lebih murah dengan grade B. Yang pun ada grade C. Jadi kalau kita inginkan produk grading, kita juga bisa menggunakan prinsip-prinsip dalam prinsip-prinsip ini untuk melakukan produk grading. Ini adalah berapa peranan sensori di dalam industri makanan. Ada 8 peranan sumbangan sensori di dalam industri makanan. Jadi dalam produk teknologi adalah untuk melihat apakah keunikan daripada produk-produk ini untuk new product development ini. Jadi apakah produk yang kita ini, yang kita kembangkan ini, dia memiliki mencapai tak penyakit, kesukaan daripada target market kita kalau kita ingin buat new product development. Dan ini mesti kita tes dengan menggunakan proper sensori method untuk produk-produk ini. Jadi mungkin kita ada idea bila kita inginkan new product development, kita pastikan produk itu sudah melewati, sudah dilakukan prinsip-prinsip ini. Jadi untuk memastikan bahwa produk tersebut adalah dapat memiliki peluang untuk berhasil ataupun berjaya di market nanti. Kemudian ini adalah contoh, kalau kita ada idea-idea baru untuk produk development, itu mesti dilakukan analisis sensori. Ini adalah contoh yang berlaku. misalnya adalah noodle. Jadi ada noodle ataupun noodle yang ditambahkan dengan apa ini, ataupun menggunakan bahan lain untuk target market tertentu. Ini misalnya ada noodle yang dikembangkan di USM dulu yang menggunakan tepung pisang. Jadi noodle ini campur dengan tepung pisang dengan harapan nanti dia punya glycemic indeks rendah maka dia punya hydrolysis dia menjadi lebih lama dan kalau lebih lama maka rasa kenyang itu akan lebih lama. Dan kalau itu ada kalau misalnya rasa kenyang lebih lama sehingga dia bisa mengurangkan pengambilan karbohidrat berkunya. Kemudian juga ada dengan makan kamsat chain model. Jadi kamsat chain ini adalah yang daripada cili, daripada cabai, digunakan masukkan dalam nama. Tapi bila dimakan, jadi it depends on how they process the noodle, bila makan noodle ini tidak akan rasa pedas di mulut. Tapi kamsat chain ini akan dihiliskan di dalam stomach. Sehingga nantinya stomach yang akan lemak dari dalam badan, tapi di dalam mulut dia tidak akan dilepaskan kerana dia di protect, di cover oleh noodle ini. Ini adalah contoh-contoh untuk new product development, untuk new market. Jadi new market, ada market yang memerlukan makan noodle tapi boleh mempertahankan berat badan. Dia tidak akan naik berat badan. Ataupun produk tentu yang memiliki komponen aktif dengan tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi bisa juga untuk dia punya produk matching. Jadi kalau kita ingin meniru, jadi ini adalah untuk meniru produk yang ada. Jadi kita pastikan bahwa produk yang kita ini akan sama dengan produk yang sudah ada di dalam market. Ini ada misalnya ada Coca-Cola, jadi ada X-Cola, UI-Cola, UI-Cola. Bagaimana kita memastikan bahwa produk yang kita buat ini akan sama dengan produk yang sudah established di market. Ini kita boleh adakan untuk produk matching. Jadi ada beberapa test yang kita gunakan untuk memastikan bahwa pengguna ini tidak akan dapat membezakan sama dengan produk asli dengan produk yang kita buat. Ini bahwa produk yang dikasihkan sama sebetulnya ataupun sama ciri-cirinya dengan produk yang sudah ada di dalam market. Ini adalah contoh untuk produk matching. Untuk produk improvement adalah untuk membuat kita boleh mengimprove produk tersebut supaya dia lebih berhasil di marketnya, supaya dia dapat mencapai penyih berhasil di dalam market. Ini misalnya contohnya kalau kita impure. Jadi kalau misalnya kita inginkan mengimprove dia punya warna dia, kemudian kita dapat melakukan, pastikan bahwa produk improvement itu dapat menghasilkan produk yang berbeza daripada yang kontrol. Kita dapat menghasilkan produk yang lebih baik dibandingkan yang sudah ada di dalam market dengan melakukan beberapa analisis yang sesuai, memastikan bahwa produk yang kita lakukan ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan produk yang sudah ada di market. Kemudian kalau misalnya kita ada misalnya prosesnya kita ubah, prosesnya kita ubah. Misalnya kalau misalnya kita ingin menghemat, biasanya produk itu diproses selama satu jam. Tapi karena kita ingin mempercepat penghasilan produk, jadi kita ubah tidak satu jam, tapi misalnya kita tingkatkan menjadi 45 minit. Dan kita memastikan bahwa 46 minit ini, produk ini mutunya sama dengan produk yang diproses dalam satu jam. Jadi ini kita boleh lakukan analisis dengan penggunaan sensori untuk memastikan bahwa produk tidak akan mengalami perubahan-perubahan sensori, walaupun prosesing time dia kita kurangkan kepada 40 minit. Ataupun mungkin temperatur dia. Kalau misalnya kita perlu menggunakan temperatur untuk 80 deris celcius, tapi kemudian karena kita ingin menghemat, dia punya energi, maka kita tak perlu memalaskan 80 deris celcius, cukup 70 deris celcius. Maka kita memastikan kalau 70 deris celcius ini, dia tidak akan menghasilkan produk yang berbeza dengan kalau kita menggunakan dalam 80 deris celcius. Ataupun ingridien-ingridien lainnya. Jadi apapun perubahan yang terjadi, dia tidak akan menurunkan atau tidak akan berubah butuh sensori daripada produk. Dan itu mesti kita lakukan tes bagi memastikan bahwa ciri-ciri sensori daripada produk yang sudah kita ubah prosesnya ini adalah sama. Ataupun pengguna tidak dapat membezakan mana produk yang asal, yang asli, mana produk yang sudah sudah ubah, dia punya prosesnya itu. Jadi ini mesti tidak. Pengguna tidak dapat membedakan mana produk yang sudah kita, yang standar dengan produk yang kita ubah prosesnya. Kemudian juga mengurangkan cost. Jadi ini kurang cost, kita menggunakan dengan biaya yang lebih murah, tapi tidak mengganggu mutu sensori daripada suatu produk tersebut. Jadi untuk cost reduction, kita juga perlu melakukan analisis sensori untuk memastikan tidak. Pengguna tidak dapat, customer kita, konsumen kita tidak dapat membedakan antara produk yang menggunakan bahan yang asal dengan produk yang menggunakan bahan yang lebih murah. Itu adalah cost reduction. Ini misal contohnya, biasanya kalau kita buat produk, misalnya kita buat produk, misalnya burger, kita gunakan ayam. Tapi kemudian in order to reduce the cost, kita tidak menggunakan ayam yang potong pat, yang ayam daging. Tapi kita gunakan ayam penelur yang sudah tidak produktif. Biasanya harga ayam penelur yang tidak produktif ini lebih murah, dibandingkan dengan ayam pedaging. Tapi kita memastikan bahwa daging daripada ayam penelur yang sudah murah ini, yang sudah produktif lagi ini, ini adalah sama dengan mutu daripada ayam pedaging. Jadi kita mesti memastikan berapa yang boleh kita gunakan, berapa persen yang boleh kita gunakan dari ayam penelur yang sudah tidak produktif ini, yang bisa digunakan untuk menghantikan sebagian daripada ayam pedaging, untuk proses pembuatan produk kita ini. Ataupun misalnya ikan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ikan yang mahal, jadi kita bisa menggunakan ikan lebih murah, tapi kita harus memastikan bahwa ikan yang kita gunakan ini tidak berbeza butuhnya dibandingkan dengan kalau menggunakan ikan yang standar. Ini adalah untuk proses cost reduction dia. Kita pastikan bahwa pengguna tidak dapat membezakan bahwa kita sudah mengganti sebagian ataupun seluruh daripada bahan material yang lebih rendah. Jadi untuk quality control, jika kita gunakan yang sama, karena ada banyak step-step dia, maka kita juga memastikan bahwa setiap proses ini kita dapat mempertahankan mutu produk kita dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian sendiri. Jadi stabiliti dalam pembuatan ini juga kerana kita perlu menyimpan dia, mungkin sebelum kita hantar ke market, jadi kita pastikan safe life-nya. Dan pada waktu penyimpanan transportasi ini, belum produk kita ini habis di market, ia masih dapat digunakan, masih memenuhi ciri-ciri sensory yang diperlukan oleh pengguna ataupun konsumen kita ini. Jadi untuk produk grading juga kita gunakan, jadi produk grading kalau kita ingat buat kredit, apakah ikut dari target market, ataupun ikut daripada harga, ataupun ikut bagaimana keinginan daripada konsumen. Itu kita bisa lakukan dengan menggunakan skor-skor tertentu yang sesuai, yang menunjuk kepada proses-proses yang dapat kita lakukan dengan menggunakan kaedah pendilan sensory yang sesuai. Jadi daripada empat, daripada lapan proses-proses yang sumbangan sensory ini, dia metode yang digunakan adalah perkara lain-lain. Jadi mana metode yang sesuai untuk tujuan yang kita ingin ini juga tergantung kepada apa yang objektif kita ini. Jadi secara simpelnya, kalau di dalam pertanyaan seri kita harus tahu dulu apa yang ingin kita capai. Kalau kita ingin melihat apakah produk kita ini ingin menguji apakah produk kita ini sama atau tidak, maka kita akan menguji analytical method dia. Jadi kalau tujuan dia adalah untuk melihat perbedaan ataupun kesamaan antara produk yang kita develop dengan produk yang ada, ataupun produk kita dengan produk yang sudah ada di market, ataupun antara produk kontrol dengan produk yang baru kita kembangkan, maka kita melakukan analysis analytical, teratur perubahan dia. Tapi kalau kita ingin melihat kesukaan per friend dia, ataupun keterimaan, kehilangan produk, maka kita melakukan ujian afektif. Jadi secara simpel, kita harus, daripada awal kita harus tentukan dulu apa yang kita inginkan. Karena daripada apa yang inginkan, baru kita memilih metode yang sesuai. Kalau tujuan kita adalah untuk mengetahui apakah produk kita ini berbeda ataupun sama dengan produk lain, maka kita melakukan analisis analitikal. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk mengetahui kesukaan atau perpukaran daripada produk, maka kita melakukan analisis efektif. Karena pembelian metode ini adalah sangat penting. Jangan sampai nanti kita menggunakan wrong method. Kalau method salah, maka hasil juga tidak salah. Again, karena prinsip penilaian sensori ini, dia bersifat subjektif. Kita deal dengan manusia, karena yang jadi alat kita adalah manusia, penelisik adalah alat kita dalam nilai metode produk, maka dia subjektif. Jadi untuk mengurangkan bias, karena tiap orang mungkin datang dengan kandungan berbeda-beda, untuk mengurangkan bias dia, maka kita harus tahu apa yang kita inginkan. What are you looking for? Apa tujuan kita? Para ingin mengetahui perbezaan? Atau ingin mengetahui kesukaan? Karena adalah satu yang harus kita tentukan daripada awal, untuk metode yang kita sesuaikan. Kalau misalnya kita, dan metode ini, dia akan menentukan apa tes yang akan kita lakukan. Apa tipe penelis dia, dan berapa jumlah penelis yang kita perlukan. Karena ini akan berikan keputusan, tujuan. Apa tujuannya? Untuk mengurtaikan perbezaan? Atau untuk mengetahui kesukaan? Kalau kita sudah menentukan, kita pilih metode dia, maka dia akan berikan pengaruh apa metode dia yang sesuai, apa tipe penelis dia, dan kemudian juga jumlah berapa orang penelis yang kita perlukan. Karena ini akan berikan pengaruh apa daripada metode yang akan kita gunakan. Kalau analytical method, di mana kita hanya ingin mengetahui perbezaan, apakah sampel kita sama atau beda, maka ada dua metode yang kita bisa lakukan. Pertama, discriminative analysis. Yang kedua adalah descriptive analysis. Ini kalau tujuan kita hanya untuk mengetahui apakah produk kita ini sama atau berbeza. Jadi bukan untuk tahu suka atau tidak suka, tapi sama atau berbeza saja. Jadi, discriminative analysis kita mengetahui secara simpel, apakah produk kita ini sama atau berbeza. Jadi adalah discriminative analysis. Tapi kalau kita ingin mengetahui ciri-ciri karakteristik, maka kita melakukan diskriminative analysis. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri saja, tidak ada mengenal dengan suka atau tidak suka, hanya ingin mengetahui ciri-ciri saja. Apakah ciri-ciri berbeza atau sama? Itu saja yang kita inginkan. Suka atau tidak suka, bukan masalah dia. Kita ingin tahu ciri-ciri saja, maka kita melakukan diskriminative analysis. Apakah suka atau tidak ada suka, itu lain masalah. Karena kita risetkan apa tujuan kita melakukan unnecessary dulu. Jadi analytical method, dia tidak ada hubungan dengan preference. Tidak ada hubungan dengan accessibility. Dia adalah kepada ciri-ciri dan juga apakah produk itu sama atau berbeza. Itu saja daripada analytical method. Jadi analytical method, dia consist of two different method, descriptive analysis dan descriptive analysis. Ini adalah untuk analytical method. Kalau discriminative method, ini adalah melihat perbezaannya. Jadi untuk melihat perbezaan, berapa produk berbeza? Jadi kita ada beberapa tes yang kita keluarkan kalau kita ingin melihat perbezaan. Berapa produk kita berbeza? Atau sama, kita berdapat tes tergantung kepada jumlah sampel, tergantung kepada apa yang kita inginkan. Jadi untuk discriminative method ini, ada ujian perbezaan. Dia boleh dilakukan dengan paired compression test, 2-3-0 test, triangle test, ranking test, dan different from the control test. Kalau sampel kita adalah dua, maka kita boleh gunakan paired compression test, 2-3-0, triangle test. Tapi kalau sampel kita more than two, 3-4-5, maka kita perlu gunakan ranking test, ataupun different from the control test. Ini adalah kaitan test-test yang biasa digunakan untuk discriminative method. Ada juga test lain, tapi commonnya kita boleh gunakan A, not A test. Kalau sampel kita more than two, daripada dua, kita boleh gunakan test A or not A test, simple different test, ataupun 2 out of 5 test. Ini kalau sampel kita lebih banyak jumlah dia. Jadi kalau secara simpel, untuk paired compression test ini, dia simpel caranya, kita inginkan misalnya tidak ada kenam-kenam dengan acceptability dia. Suka atau tidak suka. Kita hanya tahu apakah sampel sama tidak. Jadi misalnya kita berikan sampel kepada penelis, kita tengok mana yang lebih manis. Bukan mana yang lebih suka, mana yang lebih manis. Atau mana yang lebih wangi, mana yang lebih pedas, mana yang lebih coklat. Jadi simple saja cara, dia pilih salah satu dia. Dan mesti dipilih. Karena kita ingin tahu, kemudian setnya berapa orang, jadi nanti datang, bisa kita gunakan set 10, ataupun 20, nombor apa nilis, kemudian kita akan calculate berapa dia. Bukan beza atau tidak dia. mengikut pada table yang tertentu dia. Ini adalah period comparison test. Jadi kita indicate mana yang lebih manis, ataupun depend pada apa aktivit yang kita inginkan. Dia tidak ada mana yang lebih suka, tidak kita tanyakan mana yang lebih manis, mana yang lebih masak, mana yang lebih wangi, mana yang lebih masin, ataupun mana yang lebih keras. Itu salah satu. Dan penelis perlu memilih salah satu yang kita sampel berdasarkan keputusan yang diingkannya. Kemudian kalau misalnya kita juga boleh gunakan duo trio. Jadi kalau bisa duo trio, tapi dalam duo trio ini kita perlu gunakan standar R. Standar ini adalah salah satu daripada sampel. Jadi panelis kita minta untuk membandingkan dengan standar yang bukan satu sampel dan milih dia. Tapi di dalam duo trio ini tidak ada spesifik karakteristik. Jadi tidak ada spesifik karakteristik yang kita gunakan. Kalau yang cooperation, dia ada spesifik karakteristik. Tapi untuk duo trio, kita akan sampai saja mana sampel yang sama dengan, ataupun mana sampel yang berbeza dengan R. Jadi kita melihat ini ada R. R ini adalah salah satu. Sama ada R ini adalah 1, 3, 2, ataupun 2, 1, 2 kita yang tentukan. Kita yang hanya tahu. Jadi simple question to the panelis, mana sampel yang berbeda, ataupun mana sampel yang sama dengan R. Jadi tujuan dia untuk membandingkan. Jadi panelis perlu tes dulu sampel R ini, kemudian dia kena mana yang sama? Mana itu berbeza? Which one is equal to sample is different. Mana yang different daripada R. Jadi ini untuk yang duo trio test. Jadi kita perlu melaporkan sebagai R. Jadi tidak ada masalah suka-tak suka, tapi mana yang sama ataupun mana yang berbeza dengan sampel R. Kalau triangle test sama juga, tapi dia tidak menggunakan R. Jadi ketiga-tiga sampel kita isu dalam bentuk triangle, kerana ternama triangle segi tiga, dan kita minta supaya penelis untuk mengidentify, mana sampel yang berbeza. Kerana dua adalah sampel sama, satu adalah berbeza dia. Jadi dia perlu tes tiga-tiga sampel ini, kemudian mau menemukan mana sampel yang berbeza. Kerana ini adalah untuk triangle test. Jadi tujuan adalah untuk menentukan mana sampel yang berbeza. Kenaigian ini adalah diskriminatif test untuk melihat perbezaan ataupun kesamaan daripada sampel. With sampel is similar, with sampel is different daripada yang lainnya. Kalau misalnya kita punya sampel more than two, tiga, empat, lima, maka kita boleh melakukan duo trio ataupun period compression ataupun triangle test. Jadi kita boleh menggunakan ranking test. Kita ranking dia. Tapi tidak ada spesifik karakteristik yang kita gunakan. Kita ranking saja. Kemudian kita tanyakan kepada panelis. Berdasarkan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya kita rank sampel. Kita sediakan puan-puan karakteristik. Kemudian kita ranking. Mana yang lebih keras misalnya. Sample. Jadi kita sediakan spesifik dia. Spesifik karakteristik dia. Mana sampel yang lebih keras. Mana sampel yang lebih lembut. Mana sampel yang lebih coklat. Mana sampel yang lebih manis. Ini kalau kita punya more than two sampel. Jadi ranking test kalau kita punya dua sampel. Lebih. Tapi kalau kita sampel dua. Kita boleh gunakan dua trio. Kita boleh setiap trio test. Tapi kalau sampel more than two. Kita perlukan menggunakan ranking test. Di dalam analisis pendidik diskriminatif ini. Jadi ada juga kita boleh gunakan different from the control test. Jadi ada juga cara boleh kita gunakan daripada computer. Tapi kita di-definekan. Berapa jauh perubahan. Berapa jauh perubahan beza dia dibandingkan dengan kontrol. Ini kalau kita punya juga banyak test. Jadi misalnya di sini kita ada 4, 5, 6 sampel. Jadi kita ingin tahu berapa jauh beza dia dibandingkan dengan R, dengan kontrol. Jadi kita akan tahu no different slide terlalu jauh beda, atau sangat jauh beda, atau sedikit beza. Ini adalah different from the control test. Kalau kita punya more than two sampel. Jadi bisa dia menggunakan ranking test, ataupun menggunakan metode different from control test. Kalau tadi ranking kita rankingkan, mana daripada keras atau lembut. Kalau ini adalah menggunakan cara lain, berbezakan. Kalau ranking tidak ada R, ranking tidak ada kontrol. Tapi kalau kita ingin ada kontrol, maka kita menggunakan different from the control test. Jadi kita akan tahu berapa jauh beza dia di mana. Jadi berbeza, jadi jauh beza between the ranking test and different from the control test. Kalau ranking dia tidak ada R dia, tidak ada R dia, kontrol dia. Tapi kalau different from the control test, dia ada R dia. Sama dengan dua trio dan triangle. Dua trio kita guna R, ada kontrol. Triangle tidak ada kontrol dia. Dua trio kita bandingkan dengan kontrol. Triangle kita pilih saja mana satu yang berbeza. Ranking tidak ada kontrol. Different from the control test, ada kontrol dia. Jadi ranking dan different from the control test, kalau kita sampel kita more than two, maka kita gunakan metode. Tapi kalau sampel kita hanya dua, sama ada kita akan menggunakan dua trio ataupun triangle test. Jadi tergantung dengan jumlah sampel kita. Tapi lagi, dia punya objektif adalah sama untuk mengerti perbezaan. Tidak mengetahui kesukaan. Jadi mungkin dia suka atau tidak suka bukan masalah dia. Tapi kita gunakan berapa jauh beza dia dibandingkan dengan penikontrol, kalau dibandingkan dengan standar yang kita gunakan. Jadi ada juga A atau A atau A test. Ini agak lebih specific. Tapi biasanya ini kalau produk-produk itu yang bau dia kuat, jadi misalnya bodohian atau produk-produk yang komplek stimuli dia, maka kita gunakan A not A test. Ini adalah lebih complicated. Dia punya test ini. Ini misalnya ini adalah A not A. Jadi kita ada produk A, ada produk not A, dan kemudian ada beberapa sampel yang kita listkan di sini. Kemudian tugas dia punya tugas dia daripada penelis adalah untuk menentukan mana apakah produk yang A ataupun not A dia. Jadi kita ada sampel. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita lihat apakah dia A ataupun not A dia. Ini adalah untuk ujian A atau not A test. Ada juga yang menggunakan simple different test. Apakah dia berbeza atau tidak. Jadi inilah metamater yang digunakan untuk diskriminatif. Jadi diskriminatif hanya untuk membedakan apakah dia sama atau berbeza produk tersebut. Di antara dua produk. Kalau dua produk, kita boleh gunakan parent comparison, dua, tiga, ataupun tiagel. Kalau more than two sampel, kita gunakan ranking, kita gunakan different forms of control test, ataupun A atau not A test. Dan juga yang kita ingin adalah kalau misalnya ini, cara dia kalau simple different test, jadi sampel itu ada dua, dan kemudian kita pasangkan, kita couple-kan. Dan kemudian kita test. Apakah ini sama? Sebenarnya kita set utama, kita gunakan A, A, sampel sama, kemudian kita tanya. Apakah ini sama atau tidak berbeza? Kemudian set lain, A, B, apakah sama atau berbeza? Kemudian B, B, B ataupun B, A. Jadi B, A kita gunakan. Ini kita berikan kepada panelis yang berlainan. Jadi kita bisa daripada ini, daripada rata-rata, kita akan tahu apakah panelis dapat mengidentifikasi apakah produk itu sama atau berbeza. Ini adalah cara untuk melakukan simple different test. Kita pasangkan produk ini. Sama ada A, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Ini adalah B, A kita gunakan. Kemudian ada juga menggunakan 2 out of 5 test. Jadi ada 2 out of 5 test. Kita gunakan 5 sampel. Jadi 2 adalah 1 ini tipe, dan 3 ada tipe yang lain. Contoh lain daripada diskriminatif test. Ini misalnya kita identifikan, kita buat 2-2 adalah sama, 3 ada sampel berbeza. Jadi kita identifikan 2 sampel, mana yang 2 sama, 2-3 yang berbeza dia. Ini adalah 2 out of 5 test. Ada metode juga yang digunakan untuk diskriminatif test. Kalau ada juga yang menggunakan disk sensitivity dia. Dia ada yang menggunakan disk sensitivity. Sensitivitasnya boleh juga kita gunakan. Ini terutama sekali kalau misalnya kita ada threshold. Ada limit daripada kemampuan daripada penelis untuk menilai sensitivity ini. Tapi ini biasanya gunakan untuk screening. Screening daripada penelisnya. Jadi apakah penelis itu cukup sensitif untuk melakukan analisis daripada sensory ini. Jadi biasanya ada beberapa istilah. Ada absolute detection threshold dia. Ada recognition threshold dia. Jadi stimulusnya yang boleh menimbulkan sensasi. Jadi pada konsentrasi berapa, dia sudah ada sensasi. Ada rasa berlainan dia. Kemudian ada juga recognition threshold. Kemudian juga different threshold. Kemudian juga terminal set. Terminal threshold ini kalau misalnya ditambahkan konsentrasi dia, maka tidak akan menambahkan intensitas dia. Jadi misalnya gelautan gula. Kalau misalnya kita gunakan gula 10 gram. Kalau kita tambahkan menjadi 12 gram, maka kemanisian dia mungkin tidak berubah lagi. Itu adalah terminal threshold. Kalau ditambahkan lagi kepegatan atau konsentrasi dia, dia tidak akan berubah intensitas dia. Ini adalah sebut dengan terminal threshold. Ini biasa untuk analisis sensitiviti. Ini biasa digunakan. Misalnya contoh adalah kalau gunakan sebetulnya dia punya masa-masa misalnya. Jadi rasa-masa dia ada threshold dia. Ditambahkan lagi dia tidak akan berubah rasa dia. Dia sudah karena dia sudah sampai ke terminal. Tidak akan berubah rasanya. Jadi ini biasa digunakan untuk sensitiviti. Itu melihat sensitiviti daripada penulis. Kemudian juga ada beberapa metode-metode lain yang mungkin digunakan. Tapi ini adalah lebih spesifik kalau kita gunakan untuk uji sensitiviti. Ada metode-metode yang lebih spesifik digunakan bergantung pada sampelnya. Kemudian deskriptif. Dia adalah mendeskriptifkan apa karakteristik daripada sampel. Jadi kalau kita ingin mencari karakteristik daripada sampel, maka kita gunakan deskriptifan analisis. Tugas daripada penulis itu describe. Dia tidak ada suka, tidak suka, tidak masalah. Perasaan dia lebih manis, lebih masam, tidak masalah. Kita hanya mendeskripsikan saja apa sifat-sifat karakteristik daripada produk ini. Ini kita sebut dengan deskriptifan analisis. Dan ini mesti kita gunakan training penulis. Jadi penulis mesti sudah, penulis yang sudah ahli di dalam analisis ini. Kita perlu maintain supaya penulis itu qualified untuk melakukan analisis deskriptif ini. Jadi deskriptif ini biasa juga ada beberapa metode yang digunakan. Ada platform profile method, textual profile method, spectrum descriptive analysis, time intensity, atau pre-choice field. Tapi yang banyak-banyak juga adalah QDA. Jadi quantitative descriptive analysis adalah metode yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan sifat-sifat sensori daripada produk kita ini. Dan penulis perlu datang dengan berbagai macam idea berkaitan dengan sifat-sifat karakteristik sensori daripada produk yang kita ujikan ini. Jadi produk-produk ini biasa ada idea. Penulis mesti dapat mengidentifikasi ciri-ciri sensori daripada suatu produk sebut. Kemudian bukan hanya mengidentifikasi dia, tapi juga menentukan intensitas dia. Berapa intensitas dia. Jadi dua, pertama adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri sensori, kemudian juga menentukan intensitas daripada setiap ciri-ciri sensori tersebut. Jadi ini adalah untuk mengetahui mapping. Jadi enak mapping profile. Jadi kalau kita ingin mengetahui mapping profile daripada suatu produk, maka kita perlu melakukan analisis deskriptif dia. Dan ini perlu menggunakan bahan-bahan tentu supaya penulis faham atau tahu apa sifat-sifat sensori yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya kita ini geosmin, misalnya geosmin ini adalah bau misalnya daripada ikan yang dipelihara di kolam yang airnya tidak diganti-ganti. Ini adalah geosmin namanya. Jadi kalau misalnya ada, ini adalah biasa digunakan untuk ikan air tawar, maka dia ada komponen geosmin. Jadi arti bergeosmin. Geraismin ini seperti bau lumpur. Jadi kalau misalnya ikan sebut dipelihara di dalam kolam ikan yang airnya jarang diganti, maka akan ada bau tanah. Jadi ikan itu rasa bau tanah RT. Jadi RT adalah bau tanah ataupun rasa bit-bit. Ini adalah daripada geosmin. Jadi tiap-tiap karakteristik daripada sampel tersebut akan diidentifikasi oleh panelis. Dan panelis ini adalah perlu dia memiliki keahlian tertentu. Kerana itu kalau misalnya untuk deskriptif ini, ini tidak bisa dilakukan oleh sebuah orang. Ini to select. Jadi panelis perlu memiliki ciri-ciri tertentu yang sesuai untuk qualified to become panelis untuk deskriptif analisis ini. Jadi ditujukan tekstur. Jadi ada flavor, dia lebih daripada flavor. Juga tekstur, dia lebih daripada tekstur dia. Daripada sampel ini. Jadi kalau sampel sebut, dia perlukan, dia bergantung, dia kualiti, it depends on the texture dia. Maka kita perlu melakukan analisis tentang tekstur profile method daripada produk sebut. Jadi tekstur ini bagaimana tekstur boleh digunakan, dia punya istilah-istilah dia, tergantung pada sifat-sifat daripada produk sebut. And to describe the detail karakteristik of the product. Ini adalah contoh misalnya ada roti. Roti itu mungkin nampak simpel, tapi setiap roti dia memiliki tekstur yang berlain-lainan. Dan kita mesti melihat apakah dia ada film cup, dry cup, tight cup ini pada beberapa. Mestilah dia gunakan roti dari setiap produk saja untuk supaya tekstur itu boleh kita identifikasi bagaimana intensiti daripada tekstur daripada produk. Yang paling banyak digunakan adalah dia punya QQA. Jadi kuantitif ini adalah gabungan antara flavor dan tekstur dan juga visual dan dua rasa daripada produk. Ini yang banyak digunakan QQA sekarang. Jadi kalau tadi adalah spesifik untuk flavor saja, spesifik untuk tekstur dia, spesifik untuk tekstur produk. Kalau QQA dia combinekan semua. Dan ini biasa banyak digunakan di dalam analisis deskriptif. Biasanya digunakan analisis deskriptif yang anda menggunakan QQA. Jadi QQA ini biasa digunakan, kita gunakan garis 15 cm dan panelis diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri karakteristik daripada produk sebut. Kemudian kita tentukan demand intensity-nya. Jadi two things need to conduct by panelis. Pertama adalah mengidentifikasi, to identify the karakteristik of the product. Kemudian menentukan intensitas dia dibandingkan dengan standar dia. Ini misalnya contoh, dia adalah misalnya warna. Jadi warna dari seperti apa? Misalnya daripada warna dia, dari putih ke gelap. Jadi ini adalah 15 cm dan ditentukan di mana tanda dia, di mana letak dia. Ciri-ciri karakteristik daripada untuk setiap produk untuk QQA ini. Dan kemudian dimapping. Jadi biasanya kalau yang spesifik di web ini, biasanya digunakan untuk QQA. Tapi kebanyakan sekarang ini, banyak juga gunakan. Walaupun dia buat hedonik, tapi dibuat juga dalam QQA. Tapi biasanya spesifik di web ini adalah untuk QQA. Bukan untuk hedonik. Hedonik test, misalnya tidak perlu menggunakan spesifik di web ini. Spesifik di web ini adalah untuk deskriptif dia. Tapi kebanyakan sekarang ini sudah menggunakan spesifik di web ini untuk mempresentasikan hasil penilaian hedonik dia. Padahal ini bukan dia. Tidak suitable. Biasanya kalau misalnya saya ada jurnal ataupun misalnya tesis, dia guna hedonik. Jangan-jangan buat dalam bentuk spesifik di web. Buat dalam bentuk grub saja. Karena artinya kalau hedonik, grub cukup. Bukan ini adalah spesifik di web. Adalah untuk ciri-ciri karakteristik daripada produk. QQA, deskriptif, boleh menggunakan spesifik di web. Tapi kalau hedonik, cukup dengan diagram batang saja. Ataupun dalam bentuk table form. Tidak perlu menggunakan spesifik di web ini. Spesifik di web adalah untuk QDA. Yang biasa digunakan, common one. Kemudian, jadi ini mungkin yang tidak banyak dilakukan oleh kesilapannya. Menggunakan spesifik di web tampilan untuk menampilkan hasil hedonik. Padahal hedonik cukup dengan graph saja. Tidak perlu dengan menggunakan spesifik di web. Kemudian yang effective method. Ini adalah untuk bentukkan suka tidak suka. Jadi kalau kita ingin suka tidak suka, Barulah kita menggunakan effective methodnya. Jadi dia ada degree of suka tidak suka dia. Untuk dia punya effective method ini, Yang banyak jadi masalah adalah berapa jumlah panelis. Dia gunakan. Tidak ada jumlah, tidak ada yang pasti, tidak ada yang... Tapi normally, biasanya adalah 50 hingga 100. 50 harus menimum nombor. Tapi jangan pergi ke 50, pergi more than 50. Karena di dalam panelis ini, kita akan select lagi. Some of the panelis mungkin dia tidak buat analis dengan betul. Sehingga kita terpaksa buang dia punya penilaian itu. Jadi pergi ke at least, we deal with 60 panelis. 60 adalah quite aman. Karena mungkin kita perlu buang 10 ataupun lebih, Ataupun beberapa daripada hasil yang tidak konsisten. Yang dinampakkan oleh panelis nantinya. Jadi biasanya untuk yang effective method, Itu kita perlu menggunakan more than 50. Jadi kalau boleh 60. Kalau boleh, more than 100. Ini kalau possible. Kalau bisa kita ada. Dan tidak, yang kita gunakan adalah Ini adalah perlu kita gunakan jumlah panelis yang lebih banyak. Jadi kalau effective method ini, Boleh kita gunakan period comparison test. Kalau kita ada dua sampel, Mana sampel yang lebih suka, kita boleh gunakan period comparison test. Kemudian juga boleh gunakan ranking test. Kita ranking ya. Kesukaan berdasarkan kita ranking. Kemudian rating hedonic scale. Ini yang berlain dengan hedonic scale. Kemudian juga rating code action scale. Jadi berhasilkan tidak balas ataupun aksi kita Berhadap produk yang akan digunakan. Jadi kalau misalnya ke comparison test ini, Ada dua sampel ya. Mana yang lebih suka? Cuma mana yang lebih suka? Karena apa yang suka, tidak ada masalah. Kalau misalnya kita ingin tahu mana apakah dia Karena lebih manis atau lebih apa yang ini, Maka kita gunakan diskriminatif test. Tapi kalau kita ingin tahu mana yang lebih suka, Mana yang lebih suka, Maka kita akan menggunakan period comparison test. Ini kalau misalnya. Jadi depend. Again, bergantung kepada tujuan kita. Misalnya eksperisi yang saya sampaikan tadi, Kalau tujuan kita adalah untuk mengerti kesukaan, Maka kita gunakan effective test. Kalau kita ingin mengetahui perbezaan, Maka kita gunakan analytical test. Itu yang harus kita tentukannya. Kalau di sekitar effective ini, Paid comparison test, Maka kita akan tahu the way we are The panelist ini adalah perbezaan. Jadi mana sampel ini, Yang daripada dua sampel, Mana yang lebih suka? Kemudian, Kalau misalnya sampel kita lebih daripada dua, Kita boleh juga gunakan ranking test. Jadi kita ranking ini, Kita rankingkan berdasarkan ketiga kesukaan. Ketiga kesukaan pertama, Kedua, ketiga, keempat. Jadi kita rankingkan kesukaan. Jadi misalnya di sini sampai bergeru tadi, Ranking mana sampel yang kita suka. Satu adalah yang paling saya suka, Dua kurang suka, Kita rankingkan. Ini adalah untuk ranking test. Kita rankingkan berdasarkan kesukaan kita. Kalau kita ingin mengetahui, Tapi kita tidak tahu apa yang kenapa suka. Kalau kita ingin mengetahui, Misalnya tekstur dia, Ranking tekstur, Mana yang keras atau merendah, Maka kita gunakan diskriminatif test. Tapi kalau kita ingin mengetahui kesukaan, Maka kita gunakan affective test. Bagaimana kita mengetahui, Questionnaire itu, Formnya adalah bergantung pada objektif kita. Kalau kita ingin mengetahui kesukaan, Maka kita akan mengetahui ranking berdasarkan kesukaan. Tapi kalau kita ingin mengetahui perbezaan tekstur, Maka kita akan tanya, Menggunakan tekstur daripada yang keras ke yang guna. Jadi ini jangan sampai kita melakukan kesalahan Di dalam desain form untuk penilaian sensori kita. Yang banyak digunakan adalah hedonic scale test. Ini yang banyak hedonic scale. Scale ini biasa menggunakan 5, 6. Mesti dalam bilangan yang ganjil, Biasa gunakan 5, 7, ataupun 9. Ini yang bisa digunakan. Ini biasa digunakan adalah 5, 7, dan 9. Dan di dalam, di Dalai, di negara barat, Biasa digunakan adalah 9 poin. Untuk hedonic scale. Tapi di Malaysia, ini biasa digunakan adalah 7. Di Malaysia, kalau 5, Dia mungkin, itu simple. Tapi kalau misalnya panelis kita, Ini panelis anak-anak, Anak sekolah dasar ya. Mungkin kita boleh menggunakan yang 5 poin. Tapi kalau orang dewasa, Itu kita boleh gunakan 7, ataupun 9. 9 ini agak complicated, Karena itu biasanya, 9 ini tidak begitu dianjurkan, Untuk digunakan untuk kalangan pendudia di Asia. Biasanya kalau 7, saya 7 scale. Ini biasa digunakan, Ini yang kita gunakan untuk yang, Scale 9, Daripada tidak, sangat tidak suka, Daripada sangat-sangat suka. Biasa digunakanlah 7, Dan 9 ya. Jadi kalau 5, Kalau panelis kita ini, Panelis yang masih muda, Anak sekolah dasar, Sekolah menengah, Mungkin boleh menggunakan 5 scale. Tapi kalau sudah dewasa, SMA, Itu kita gunakan 7, Ataupun 9. Tapi berdasarkan pengalaman, Yang di Malaysia, Ini, Dia salah satu daripada saintis di Malaysia ini, Puan Aminah menjadikan, 7 scale ini lebih sesuai, Untuk penduduk di Malaysia ini. Karena kalau 9 scale ini, Dia too complicated, Too detail. Dan mungkin agak, Menurangkan, Apa ini, Sehingga mungkin, Tidak sesuai digunakan, Untuk penduduk, Untuk orang Malaysia. Mungkin saya di Indonesia, Mungkin lebih sesuai, Kalau menggunakan 7 scale, Dibandingkan dengan menggunakan, 9 scale. Jadi ini kita gunakan, Kita ajakkan borang, Dan kita memilih. Jadi kita pilih, Jadi memberikan skor, Untuk tiap attribute yang kita gunakan. Attitude ini mesti kita susun, Daripada appearance dia, Daripada warna, Aroma, Tekstur dia rasa, Kemudian baru penilaian keseluruhan. Jangan sampai terbalik. Kerana kita memilih appearance dia. Parents, Barna, Kemudian aroma, Kemudian texture. Jangan suruh texture dulu. Kalau terus texture, Dia terus makan. Nanti lupa dia bentuk daripada sampel. Lupa dia warna daripada sampel nanti. Jadi kita start dulu dengan appearance dia. Step by step ya. Kita tengok dulu, Sebiak penelis, Let dia penelis, Determin the appearance of the sample. Tengok daripada sampel, Appearance dia baru buat penilaian. Kemudian bila dia sudah tengok apa yang dia, Bentuk dia, Kemudian dia akan tengok warna. Warna dia. Kemudian bentuk warna, Dia akan dekatkan ke hidung dia, Dia akan cium aroma dia. Nilai aroma dia. Kemudian baru tekstur. Dia akan masuk dalam mulut, Bulu dia digigit. Untuk analisis bahan tekstur. Bila sudah digigit, Dikunyah, Maka dia akan merasakan rasa dia. Bila dia merasa, Baru dia akan selesaikan tugas dia. Jadi bila sudah sampai kaya rasa, Baru dia keputusan operasibility dia. Kalau sampai operasibility ini, Biasanya dia pasti akan mentahkannya. Kecuali accept. Kita tanya after test. Ada lagi siniatif after test. Jadi rasa setelah kita telannya, Ada after test. Namanya baru dan ditelan. Tapi normally kalau tidak perlu telan, Dia akan buat operasibility dia. Jadi kita bisa melihat di sini. Biasanya ada link, Ada trend dia di sini. Kalau misalnya trend dia adalah ke positif, 5, 6, 7, 5, 6. Maka biasanya operasibility dia juga positif. Kekanan angka dia. Tapi kalau misalnya, Dia punya komen daripada, Respon daripada penelitian dia adalah positif, 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 positif. Mereka pergi ke 4, 5, 6, 7. Tapi kalau operasibility dia 2 atau 3, Ini buang saja. Tidak perlu digunakan. Karena tidak konsisten. Jadi dia punya tibut dia, Kebanyakan dia pergi ke positif. Tapi dia punya decision dia adalah negatif. Karena itu as mentioned, Kalau misalnya kita deal lebih dari 50, We're looking for 50 target, Panelist, Maka kita harus pergi ke 60. Karena mungkin ada penelitian yang tidak konsisten di sini. Jadi kalau misalnya dia punya, Let's say, Kita ada 4 tibut ini, Dia positif. Kemudian mungkin test dia agak kurang, 3. Kemudian overall visibility dia 2. Maka kita perlu buang data ini. Record ini tidak boleh digunakan, Karena tidak konsisten dia. Penilaian dia. Kalau kemungkinan negatif, Maka kita akan terima. Maka overall visibility juga akan dikatakan. Jadi, Trend ini harus kita melihat. Kalau trend tidak betul, Not clear trend, Kemudian kita buang data dia. Kemudian data ini, Kita boleh kumpulkan, Dan kita analisis ANOVA dia. Jadi kita boleh gunakan ANOVA, Untuk mengenasi statistik dia. Kemudian baru-baru punya perbezaan dia. Untuk dia punya ANOVA dia. Kalau misalnya kita deal dengan anak-anak, Maka biasanya anak-anak itu tidak bisa kita milih dia. Jadi kita harus melihat daripada bentuk buka dia. Jadi bentuk-bentuk anak-anak, Kalau misalnya anak-anak, Ini agak susah. Kalau misalnya, Karena itu, If you want to deal with winning food, Atau anak-anak ini susah. Jadi better, Don't deal with this kind of sample. Karena susah untuk melihat Reproduksi daripada anak-anak ini. Karena anak-anak itu mungkin menangis. Karena itu kita berhati-hati Kalau dalam pembinaan sampel. It's not easy to deal with the winning food. Kita belum melihat bahwa dia muka dia. Karena anak-anak tidak bisa menilaikan Satu, dua, tiga, empat, lima dia. Dia tidak mengisah mengisi form dia. Jadi kita bisa melihat Kepada dia punya ekspresi muka dia. Jadi kalau misalnya sangat suka, Mungkin dia senyum. Tapi kalau tidak suka, Dia langsung menangis Lepas merasa sampel. Itu mungkin dia sangat tidak suka. Jadi kita boleh melihat Bagaimana ekspresi muka Daripada sampel. Daripada penelis Setelah kita berikan sampel. Ada juga metode Dia melihat bagaimana POS anak-anak ini Tidak makanan yang kita berikan. Kalau misalnya pada suapan kedua Dia mengejar. Masih dikedepankan mulutnya. Maka ini positif dia. Tapi kalau misalnya dia Tarik muka ke belakang. Itu artinya dia merejek produk tersebut. Maka ini mungkin dia sudah tidak suka Kepada makanan yang kita berikan. Kerana itu dalam proses ini kita mesti Pertanya paham dengan raut muka anak-anak ini. Bagaimana apakah dia suka atau tidak suka Dengan produk yang kita berikan. Ini adalah untuk fes. Ini tidak mudah untuk menangis dengan This kind of sample. Kerana kita ini familiar dengan raut muka daripada anak-anak ini. Kemudian ada juga muka ini. Kemudian penelis melihat pada tindakan dia. Kemudian ada juga yang dengan memulakan tindakan. Empat tindakan yang akan diberikan adalah Apakah akan beli atau tidak daripada produk ini. Ini adalah contohnya food exchange rating scale. Jadi dia pada tindakan apa Tindakan yang akan dilakukan oleh kesemua Kalau misalnya diberikan sampel ini. Jadi mungkin ini adalah menggunakan Sembilan scale tindakan. Bisa juga kita kurangkan menjadi tujuh scale. Tindakan apa tindakan. Respon dia pada produknya. Tergantung ya. Paling tinggi adalah kalau dia akan paling suka. Paling suka dia. Dia akan melihat kalau I will eat this food every effort in the head. Jadi kalau ada makan, saya akan makan new term. Ataupun yang boleh tidak suka, Dia hanya makan kalau dipaksa saja. Kalau dia paksa, baru dia makan. Karena itu maknanya dia tidak suka dengan produk makannya. Jadi kalau kita melihat secara simpel tadi, Bahwa kita analisis sensory ini ada analytical dan affective. Jadi ada discriminative, ada sensitivity, ada descriptive. Kalau discriminative ini, kita sudah tadi contohkan Ada different untuk mengerti perbezaan kesamaan. Ada menggunakan period compression, Duo trio, triangle, ranking, dan different form control. Kalau sensitivity, ada urgent threshold, ada dilution dia. Kalau descriptive, dia ada flavor profile, Textual profile, dan quantitative descriptive analysis. Ini adalah metode-metode yang digunakan di dalam anesthesia sensory. Kemudian affective, ada period compression dia. Ada ranking test, kemudian ada rating hedonik, Dan rating food exchange dia. Jadi secara total, di dalam sensory geometry ada 12 metode yang biasa digunakan Di dalam penilaian sensory dia. Di dalam penilaian sensory, at least ada 12 metode available That we can use to determine the sensory properties of the product. Kalau kita hubungkan dengan peranan dia tadi, Kita tadi jadikan ada di penyapanan dia. Ada untuk new product development dan storage stability. Ada untuk product matching, atau product improvement, Ataupun cost reduction dia. Ataupun untuk product quantity control, Ataupun customer stability. Untuk customer performance atau panelist solution, Maka kita akan tahu apa test yang digunakan. Apa contoh di sini, Kalau misalnya new product development, Atau storage stability, Maka kita bisa menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12. Ini kita gunakan. Dan tidak bisa kita gunakan metode yang nomor 6. Metode nomor 6 adalah threshold dan dilution. Itu kita tidak bisa gunakan untuk product development. Jadi kalau misalnya product QDA, Tidak boleh kita gunakan untuk new product development. Karena product 10, main method 10, Tidak sesuai kalau kita ingin melakukan new product development. Kalau kita ingin melakukan product matching, Ataupun product improvement, Maka method yang bisa digunakan adalah 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau kita ingin menggunakan product development. Jadi method Q4 tidak sesuai digunakan Kalau ingin menggunakan product matching. Apa itu product Q4? Ranking. Jadi ranking, test tidak bisa digunakan Kalau kita ingin melakukan product matching. Jadi product matching hanya boleh menggunakan Metode 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Metode 4 adalah metode ranking tidak sesuai digunakan Kalau kita ingin melakukan product matching. Jadi metode nomor 4, metode nomor 6, 7, Tidak sesuai digunakan. Tapi 8, 9, 10, 11, 12. Kita boleh digunakan untuk product matching. Kalau untuk quality control, Ranking test tidak bisa digunakan. Ranking test tidak digunakan. 6, 7 tidak bisa digunakan. 11, 12 tidak boleh digunakan untuk quality control. 11, 12 adalah 11 adalah untuk rating hedonik Dan rating put action ini tidak boleh digunakan. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan quality control Tidak boleh guna hedonik. Jadi kalau ingin menggunakan quality control Tidak boleh menggunakan hedonik test. Karena tidak sesuai untuk quality control. Hedonik test tidak sesuai untuk quality control. Dia bergantung pada apa tujuan yang kita inginkan Kalau misalnya kita customer preference Baru kita gunakan 1, 4, 11 Jadi hedonic customer preference kita boleh gunakan Ranking kita boleh gunakan Parade compression kita boleh gunakan Kalau kita ingin gunakan customer preference Ini boleh digunakan Kalau customer accessibility kita boleh gunakan metode 11 dan 12 11 untuk hedonic Jadi 11 untuk hedonic 11 untuk hedonic 11 untuk gunakan hedonic Dan 12 adalah rating protection Ini untuk customer stability Jadi bergantung daripada awal sebelum kita conduct the test We need to decide Apa tujuan kita What is actually our objective Dari tujuan kita baru dapat menentukan Apa metode yang kita gunakan yang suitable Untuk mencapai tujuan yang kita inginkan Jadi ini to design from beginning Apa metode yang kita gunakan untuk proses Ini adalah penelitian sering Jadi ini adalah summary Seperti yang saya marikan Ini adalah untuk analytical Analytical dia ada discriminative Dia ada discriminative Perbezaan dan juga keadaan Kalau analytical Panel kita perlu latih Dan pelatihan itu ada dia punya prosedur dia Jadi ada punya prosedur dia Bukan latih tapi memang kita latih Ada minimum requirement dia Jamnya berapa jam harus kita latih Beberapa analis dia Karena dia bertindak sebagai alat Penanda analitikal dia Jadi ini to screen Penelitian dia Jadi ibu tidak boleh menggunakan Untrained panelis Kalau analytical kita perlukan Trend list Dan kita tidak perlu Menggunakan jumlah yang besar Kita boleh menggunakan Jumlah panelis ini Boleh menggunakan jumlah yang kecil Tapi mesti kita trend Penelitian mesti trend Kalau misalnya efektif Ini tidak perlu kita yang terlatih Kita boleh menggunakan penelit Tapi jumlah penelit itu Mesti lebih daripada 50 Kalau kita punya sampel yang lebar banyak Maka kita perlu screen dulu Untuk screen sampel Biasanya kita gunakan 24 Karena normally kalau kita buat Analisis sensory We need to measure Sample is not more than 9 Jadi jangan sampai sampel ini Terlalu banyak sampel Kalau you sample sensory Lebih daripada 9 Nanti dia akan fatig Fatig ini Maksudnya dia kelelahan Penelitian Kena too many sampel Karena itu normally For the sample For sensory measure Ideal sampel adalah 5 5-6 5-6 sampel That's good enough But don't go to 8 Ataupun 9 Walaupun 9 Boleh kita lakukan Tapi jangan sampai sampel Karena nanti Apalagi kalau sampel kita ini Lebih daripada 11-12 Kena confused nanti penelitian Karena deal dengan too many sampel So apa yang kita boleh lakukan adalah Supaya kita boleh skin Mungkin sampel itu kita skin dulu Biasanya kita ada 9 sampel Dan kita tidak boleh kurangkan Maka kita skin dulu Mereka ada jumlah yang Gunakan 24 penelitian Daripada 9 sampel Kemudian kita pilih The best 5 misalnya Dan best 5 ini Bahwa kita gunakan sampel Penelitian yang lebih besar Tapi kalau kita untuk skin dulu Kita skin saja Daripada jumlah sampel yang banyak 9 atau 8 ini Kita skin The best 5 misalnya Kemudian Yang 5 yang terbaik ini Kita ulang lagi Dengan gunakan jumlah penelitian Yang lebih banyak Ini mungkin adalah satu Dekat approach yang boleh kita gunakan Supaya kita boleh dapatkan hasil Yang lebih sesuai Yang lebih tepat Untuk analisis Sehingga itu saja Puan Nabi Zain Untuk ini Untuk penelitian sensori ini Untuk meliman saja Pada pelajar Berkaitan dengan Kursi penelitian sensori ini Mungkin kita boleh melakukan Kalau ada pertanyaan Ya Terima kasih Alhamdulillah Ini Kuliah 1,5 jam ini Sudah satu buku textbook Sudah terwakili semua Dan Anak-anak Semua pasti sudah Beruntung ya Saya juga sebenarnya Sambil belajar juga Sambil belajar juga Dulu pernah juga ikut Pelatihan di Sabah Di tempat beliau Mengajar Ada beberapa orang yang datang Kesana juga Saya juga ikut Jadi Nah sekalian Silahkan Kalau ada yang mau bertanya Halo Udah tidur atau Udah paham Izin bertanya Pak Oke silahkan Sebelumnya mohon maaf Tidak bisa On income Pak Karena Beberapa kali Saya keluar dari zoom Susah jaringannya Pak Oke Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Siska Agustina NIM 21 11 12 10 9 Dari Kelas Analisi Sensori TPPB Izin bertanya Pak Mengenai Penilaian Sensori Dari Anak-anak Apakah Kita harus Mengatur mood Anak tersebut Pak Soalnya kan Anak-anak ini kan Kita gak tahu Bagaimana moodnya Ataupun Kondisi Perasaannya Saat Untuk Menilai Suatu makanan Atau minuman Yang Menurutnya Baik atau tidak Dan Hanya bisa Dilihat dari ekspresi Muka Apakah Dari Kita Sebagai Sebagai Peneliti Sebagai peneliti Sebagai peneliti Harus kita Menjaga mood Dari anak tersebut Atau bagaimana Pak Itu saja pertanyaan saya Pak Terima kasih Terima kasih Siska Baik Pak Oke Ada lagi Ditampung dulu semuanya Oke Kalau belum ada Nanti Silakan Pak Nol Jawab Langsung Oke Terima kasih Ini adalah pertanyaan yang menarik Yang saya nyatakan tadi Deal dengan anak-anak ini Agak susah Karena itu Biasanya kalau misalnya Perusahaan-perusahaan Yang Apa ini Makanan anak-anak ini Dia perlu bayar mahal Untuk analisis Sensuri dengan anak-anak Karena memang Tidak mudah Untuk melakukan Anak-anak sensuri Yang menggunakan Anak-anak sebagai penelis Ya kita harus melihat pada mood Anak-anak ini Dia mesti dalam keadaan yang normal Tidak tidak Kita tidak boleh mempressure Anak-anak ini Kalau melakukan tes sensuri Dan Kita mesti melihat Mesti mengingat Bahwa Responen kita Atau penelisian anak-anak Bukan ibunya Banyak yang bersalah Adalah ibunya yang kita testkan Ibunya yang mencuri makanan itu Jadi ini adalah Banyak yang berlaku Untuk ibunya yang men-test Sejakkan ibunya yang terletak Ini adalah sesuatu Yang saya lakukan pertama Adalah kalau kita Berikan sampel kepada ibunya Benda ibunya yang menentukan Bukan begitu Kita melihat Mestilah kepada anak sebut Jadi Untuk penelisian Yang menggunakan Anak-anak ini Memang ada Perlu step-step Tentu yang kita Mesti faham Meski dalam keadaan yang Nyaman Anak itu senang dan happy Ibu Dia dalam keadaan yang Normal Dan mungkin Dalam keadaan Jam makan dia Memang dia itu Memang sedang makan Bukan pada masa Dia tidur Bukan pada waktu Dia Dalam keadaan Yang tidak silesa Memang kita harus melihat Mungkin anak itu Memang sedang dalam keadaan Normal Ini harus perhatikan Karena itu Penelisian sendiri Dengan melihat Anak-anak ini Memang agak Suka Agak suka Karena perlu Kondisi-kondisi Tertentu Yang harus kita Perhatikan Dan kita hanya bisa Melihat pada Raut muka Anak itu Jadi Mesti kita Apa merut mukanya Kadang-raut mukanya cepat saja Kalau dia senyum Oke Tapi dia mungkin ada Dia limit Misalnya 2-3 sendok Tapi bila Kelima Bukan dia tidak suka Tapi dia ada pool dia Jadi kita Biasanya Respon itu pada Sendok yang kedua Dan ketiga Sendok pertama itu Karena makanan itu baru Mungkin dia belum lagi Pembeliar Mungkin masih ragu Karena Mungkin berbeza dengan Yang biasa dimakan Mungkin bau dia Agak berbeda Mungkin sudut pertama itu Dia tidak Tidak gunakan Tapi kita bisa melihat Pada respon pada Sendok yang kedua Dan ketiga Jadi ada juga Penilaian itu Dingenakan apakah Pada waktu Sendok yang kedua itu Dia mendekati Makanan atau tidak Tapi kalau Menilai positif Biasanya dia akan Majukan mulutnya Untuk mencapai Makanan tersebut Jadi ada Jarak ada Distance antara Mulut anak itu Dengan sendok yang kita Masukkan Yang kita berikan Kalau dia maju sedikit Maksudnya positif Tapi kalau dia Misalnya tidak berat Mungkin dia Sudah mulai Neutral Apalagi kalau Dia sudah mulai Menarik Buka ke belakang Itu sudah standar Kalau kita Bila menarik Buka belakang Kita majukan juga Sudu Sendok itu Mungkin tidak akan makan Tapi mungkin wajahnya Sudah negatif Karena dia sudah Tendensi untuk Tidak suka Pada produk sun Jadi Untuk Anak-anak ini Memang Challenge dia Lebih besar Dalam Melakukan analisis Sensuri ini Kita harus faham Dengan muka Anak-anak Kemudian Juga pada waktu Perni pada waktu Kita melakukan test Kita juga harus Pandai membujuk Anak itu Jangan tidak Kita harus pandai Melihat kepada Anak-anak Jangan sampai Anak itu takut Dengan orang lain Ibu Ibunya tentu Harus mendampingi Tapi jangan sampai Ibunya pula Yang buat Ketusan Mesti kita Yang buat Ketusan Berdasarkan pada Respon ekspresi Daripada Anak-anak Bukan berdasarkan Pada pendapat Daripada Ibu Ini jawapannya Puan Fizal Untuk Pertanyaan Untuk Analisis sensori Untuk anak-anak Dengan menggunakan Espresi Muka Silahkan Yang lain Mungkin Satu pertanyaan lagi Kalau sudah malam Izin Pertanyaan Pak Oke Silahkan Baik Sebelumnya Mohon maaf Saya Terima kasih Terima kasih Pak Nama saya Rakyat Putri Dewita BP3031 Dari Adalisis Sensori Fasce Pak Izin Pertanyaan Pak Seperti yang kita Ngetahui Pada jurusan kami Tidak hanya Membuat produk Pangan Namun Kita juga Dapat Membuat produk Nonpangan Pada iklan-iklan yang Saya lihat Ada yang namanya Uji dermatologi Uji klinis Dan Animal testing Nah Apakah pengujian tersebut Sama seperti Uji Sensori Pak Dan apakah Prosedur pengujian Sensori untuk Produk pangan Dan nonpangan Sama atau Berbeda Pak Sebelumnya Terima kasih Pak Oke Oke Ini kelas B Kelas B ya Tapi Pak Kelas C Pak Kelas C Kelas B tadi ya Atau ada kelas A Yang sekalian Silahkan Kalau ada kelas A Yang bertanya Ilham Hamidi Masetion Silahkan Baik Pak Atas Kesempatannya Saya izin bertanya Pak Mengenai Untuk melakukan Uji sensory Dengan menggunakan Panelist Pak Adakah jumlah Yang sangat direkomendasikan Untuk melakukan Penilaian yang dilakukan Oleh panelist Untuk mencicipi Atau menilai Secara sensory Terhadap produk Yang ingin kita teliti Atau ingin kita produksi Lalu ada pertanyaan Satu lagi Pak Dalam pembagian Panelist ini Ada panelist terlatih Dan agak terlatih Apakah kedua Panelist ini Bisa kita libatkan Secara langsung Untuk melakukan Uji sensory Terhadap produk kita Atas perhatiannya Terima kasih Pak Oke Terima kasih Mungkin sudah cukup Dua pertanyaan Silahkan langsung Prof Nuru Terima kasih pertanyaan Sehingga Ada berkaitan Dengan dermatologis Ataupun Ataupun secara Secara apa dia Mungkin secara Jeneralkan Untuk yang Bukan berkaitan Bukan Berproduk Makanan ya Jadi kalau Misalnya kita Itu bergantung Dengan apa Target yang Akan menggunakan Produk tersebut Sebenarnya mungkin Contoh yang sekarang ini Industri yang Sebenarnya Industri yang Sangat berkemar Makanan hewan Terutama sekali Makanan kucing Jadi jangan anggap Makanan kucing itu Tidak ada Tessensori dia Jadi industri Makanan kucing Pet food Ini mungkin contoh Itu juga Menggunakan Analisis sensory Menggunakan Pencil-pencil Analisis sensory Di dalam Pengujian kibel Ataupun produk Biskut Makanan kucing tersebut Jadi Tesnya hampir sama Dengan yang kita Lakukan Tapi mungkin Cara melihat Itu adalah berbeza Karena kucing Tidak bisa Mengisi Borangan Tidak bisa Mengisi Angkat 1 Jadi Juga dengan melihat Bagaimana respon Daripada Hewan tersebut Jadi ada respon Apakah dia mengejar Seperti yang saya Berkata dengan Anak-anak tadi Dan kucing Itu juga digunakan Kerana pet food Adalah satu industri Yang semakin berkembang Sekarang ini Karena Banyak Ada perbedaan Antara lifestyle Banyak Misalnya Orang yang Berkemampuan Untuk melihara Bahaya Dan kesel Dan di dalam Proses penghasilan Pet food ini Makanan hewan ini Dia juga memiliki Tes-tes Tersentu Untuk memasihkan Produk sebut Disukai oleh Target market Target mereka Adalah kucing Jadi Secara umurnya Prinsip-prinsip Lanser ini Boleh diaplikasikan Ke dalam Non-food Tapi bagian yang detail itu Adalah terkantung pada Target dia Terkantung pada Segment market dia Karena segmen market Itu akan berbeda-beda Seperti saya Tadi Kalau misalnya Untuk kucing Kita perlu memahami Bagaimana respon Kucing tersebut Terhadap makanan Biasanya Biasanya seperti itu Apakah dengan bunyi Kucing juga menggunakan Bunyi Jadi kalau misalnya Kita goncang Apakah dia datang Atau tidak Atau daripada Bau dia Atau mungkin Daripada tekstur Ataupun daripada Ukuran Daripada Makanan Biskut Ataupun daripada Bentuk dia Ataupun daripada Warna dia Jadi secara Asalnya Kalau untuk Yang non-food ini Itu juga Bukan gunakan Prinsip-prinsip Seperti yang kita Sampaikan tadi Tapi tentunya Mesti dimodifikasi Karena Target Target Konsumen Daripada produk itu Adalah hewan Yang tidak bisa Memberikan Tidak bisa Mengisi Form Jadi kita bisa Melihat daripada Tingkah laku Dan kita mesti Ada pengetahuan Sikit tentang tingkah laku Daripada Target Produk kita sebut Jadi mungkin Itu secara general Kalau misalnya Kita ingin Non-food application Daripada Produk Makanan Kemudian Tanyaan-pertanyaan Tentang Penelis Dengan jumlah Penelis Tidak ada Merit number Tidak ada Jumlah Yang Fix Dengan Jumlah Tapi saja Generalnya Semakin banyak Adalah Semakin baik Jadi berdasarkan Bapak Pandus Seperti yang saya sampaikan Tadi Dikunakan 50 adalah Minimum Biasa saya gunakan 50 sebagai Minimum Jumlah Penelis Untuk Analis yang seri Tapi 50 adalah Ini adalah untuk Yang clear data Karena itu Biasanya Dalam penelis Ada yang tidak Konsisten Jadi ada kita Menulis skin juga Biasa akan saya minta Saya pergi ke 60 Karena mungkin Nanti takut ada Di antara penelis itu Tidak serius Atau dia tidak Komplit mengisi Form dia Atau tidak 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 Trend dia tidak ada Di sana Dia banyak Tidak suka Tidak suka Tapi Dia suka Ini tidak Ini harus kita Kita buangkan Kemudian bagaimana Kalau misalnya Antara penelis Yang terlatih Jadi Kalau misalnya Kalau jatuh terlatih Ini bagus kita gunakan Untuk yang Diskriminatif Jadi kalau misalnya Tapi melatih ini Dia perlu Prosedur-prosedur Tertentu Untuk melatih Dalam salah satu Apa ini Saya pernah Dengan pelajar saya Dengan student Coba membuat Analisis Dengan menggunakan Trend penelis Itu diminta oleh Reviewer ini Dia mesti dalam 22 jam Pelatihannya Jadi minimum Requirement dia Penelis Mesti dilatih dalam 22 jam Jadi mesti dilatih Tidak bisa 2 jam Itu bukan pelatih Itu briefing namanya Tapi dilatih Memang dilatih Itu berlangsung Seminggu Melatih mereka Dua minggu melatih Jadi tiap Tiap hari itu Ada latih 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam Memang dia Sehingga penelis itu Terlatih Dengan produk tersebut Jadi bukan briefing Briefing kalau itu Briefing Misalnya 30 menit Sudah kita brief Itu bukan pelatihan Kerana Trend penelis Memang kita latih Sehingga dia Bisa berbunuh Karena itu Untuk trend penelis Kita tidak perlu Number yang tinggi 10 itu sudah Cukup Kalau trend penelis Kalau student Biasanya sebut dengan Kalau student pelajar Itu ada semi-train Semi-train penelis Itu bisa Dengan sedikit briefing Dia sudah Siap untuk Jadi Penelis Dikunakan dalam Analisis sensori Jadi kalau itu Secara simpel dia Lebih banyak jumlah penelis Adalah lebih baik Kita gunakan Karena dalam Analisis sensori Tidak ada ulangan Ulangan adalah jumlah penelis Jadi tidak perlu ulangan Setiap 1 kali jalan Sudah oke Tapi jumlah Pastikan jumlah penelis Adalah cukup banyak Itu mungkin Puan Nabi Zain Jawapan saya Untuk pertanyaan Daripada pelajar Oke Nah sekalian Saya kira sudah cukup Jadi Ada beberapa hal Yang sebenarnya Perlu kita perbaiki Di Sensori Analisis Di tempat kita Nanti akan Berdiskusikan Dan berlanjut Di jurusan Bahwa Selama ini Hedonik test Menggunakan Spider web juga Sebenarnya tidak Tidak perlu Bisa pakai Anova Dan sebagainya Kemudian Rata-rata Kita pakai 20 penelis Anak-anak itu pakai 20 penelis Dan Itu turun-turun Dan skalanya 5 Skalanya 5 Dan yang 7 Sangat jarang Nah itu juga Perlu kita Lakukan perbaikan Kedepan Di dalam Apa namanya Melakukan Apa namanya Analisis story Di tempat Kita Ya Kita sangat beruntung Mendapatkan Materi Hampir 2 jam Materi Satu buku Textbook Sudah kita Dapatkan informasinya Dan Atas nama Pak Kalkulasi teknologi Perkanian Kami mengucapkan Terima kasih Pak Atas sharing Ilmunya Dan Saya sangat yakin Anak-anak Ini Anak-anak bertahan 50 Stabil 50 Dan ada keluar-ruan Dan itu sangat menyenangkan Bagi saya juga Dan Pertanyaannya juga Luar biasa Bagus Dan Membanggakan Ya Ini Mudah-mudahan Apa yang ingin kita capai Bahwa Sensor ini penting Sekali Di dalam Food technology Bukan Sampingan saja Dan Betapa luasnya Bidang yang perlu Kita Gunakan Di dalam Aplikasi Sensor ini Di dalam Mulai dari Product development Product matching Kemudian quality control Kemudian ada Cost reduction Processing Dan sebagainya Tadi Yang disampai Tenggu Itu juga Dan yang penting lagi Yang di dalam Food sensory Ini adalah Tujuannya Berdasarkan tujuan Itu nanti kita Tahu Metodenya Yang kita pilih Metode Apa yang harus kita pilih Di dalam Lakukan ini Oke Terima kasih banyak Sekali lagi Prof Nuro Atas Sharing ilmunya Dan Sangat bermanfaat Terima kasih juga Pada Anak-anak Sekalian Yang Sampai detik ini 51 Stabil Tidak berkurang Dan itu Sangat membangkakan Walaupun di awal Tadi saya cemas Kenapa tidak masuk-masuk Ternyata salah Password Demikian saja Kita tutup Selamat beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih